Halo guys, wassalamualaikum, balik lagi di Duly Channel Sekarang kita ditemuinin sama sun kiss guys Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys Oke guys, kali ini kita akan bahas soal kondisi-kondisi kucing yang dimana tidak boleh dimandikan Atau kalau misalkan nekat dimandikan atau gak tau Justru berbahaya bagi keselamatan si kucing Atau membuat kondisi kucing ini semakin memburuk Atau mungkin bisa membuat kucing ini mati atau meninggal ya Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya Saya mau kasih dulu Max Pal Super Serum ini ke sun kiss guys Max Pal Super Serum ini adalah serum ajaib Yang isinya adalah protein yang tinggi Vitamin-vitamin yang dibutuhkan kucing Dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing Jadi udah komplit banget isinya ya Cara pemberiannya gampang banget Bisa disemprot langsung ke mulut kucingnya Bisa juga dicampur dengan makanan ya Sekarang gue akan kasih semprot langsung aja ke mulut kucingnya Kesisan kiss, bismillah Nah, cukup 1 kali pencet aja guys ya Karena Max Pal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah anak bul Hanya dengan 1 kali pencet aja Dan kasiannya banyak banget guys Bisa untuk menambah energi, menambah nasi makan Mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit Untuk kesehatan bulu dan kulit Untuk mencegah dan mengatasi kerontokan Dan membuat bulu kucing ini lebih sehat dan berkilau Juga bisa untuk menambahkan asih Juga untuk antistres Dan yang paling penting ini bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kucing Agar gak gampang sakit guys Jadi kalau udah pake Max Pal Super Serum ini Gak perlu lagi pake nutrisi-nutrisi tambahan Atau vitamin-vitamin lainnya ya Dan juga Max Pal Super Serum ini Ada varian untuk kucing kecilnya atau anak kucingnya Ini adalah Max Pal Super Serum Junior Untuk kucing usia 0-6 bulan guys Selain untuk kucing, Max Pal Super Serum ini Juga bisa untuk anjing ya guys ya Max Pal Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para Smart Pad Lovers guys Jadi kalau kalian mau jadi Smart Pad Lovers Kalian harus pake Max Pal ya Max Pal hanya untuk Smart Pad Lovers Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi Dan di komen yang saya pin guys ya Ini recommended banget untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kucing guys Oke sekarang kita langsung ke pembahasannya Tapi kita taruh dulu sih sakis ya Karena sakis ini gede banget guys Ini beratnya 5 kilo guys Oke sekarang kita ke pembahasan Soal kondisi-kondisi kucing yang tidak boleh dimandikan Atau jangan sampai kalian mandikan karena ini berbahaya Yang pertama adalah kucing yang lagi flu Ingat guys ya Kucing lagi flu gak boleh dimandikan Jangan sampai kalian memandikan kucing yang lagi flu Karena flu-nya akan semakin parah Dan kondisi tubuh kucingnya akan semakin gak drop Kalau misalkan kucing ini dimandikan Dimandikan dengan air anget Dimandikan dengan air dingin Sama aja Sebaiknya jangan dimandikan kondisi kucing yang lagi flu Toh juga mandikan gak fardu-fardu amat buat kucing ya Tunggulah flu-nya sembuh dulu Baru kita bisa mandikan kucingnya ya Dan tentu saja kucingnya juga harus ditreatment dengan pengobatan-pengobatan flu Untuk cara pengobatan flu versi saya pribadi Dan obat-obat flu rekomendasi dari saya Silahkan kalian scroll aja di video-video sebelumnya Udah banyak saya bahas cara pengobatan flu saya di rumah Dan juga udah banyak saya merekomendasikan obat-obatan flu ya Silahkan di scroll aja Di cek aja video-video sebelumnya ya Terus yang kedua Kucing yang lagi di area atau mencret Nah ini juga penting banget Banyak banget saya terima informasi dari temen-temen Bahwa mereka memandikan pada saat kucing mereka ini mencret Karena bau, karena jorok Karena memandikan kucing yang lagi mencret ini Justru membuat kucing ini akan semakin parah mencretnya guys Pertama kucingnya bisa kedinginan dan bisa masuk angin Itu semakin membuat dia semakin mencret ya Makin memperparah keadaan pencernaannya Yang memang lagi gak sehat begitu ya Terus yang kedua Kucing yang lagi mencret Kalau dimandikan kucingnya akan stres guys Stres ini juga bisa membuat kucing ini mencret gitu ya Kucing ini gampang banget mencret Apalagi memang kondisinya lagi mencret Stres ini bisa memicu membuat kucing ini menjadi mencret ya Jadi kalau kucing yang udah mencret Udah di area parah Dikasih mandi makin stres ya makin parah gitu ya Dan itu berbahaya ya Apalagi kalau misalkan disebabkan nomor virus kayak pangle begitu ya Harus cepat-cepat ditangani atau ditreatment dengan cepat dan tepat ya Gak bisa salah-salah karena berpacu dengan waktu sih Kalau virusnya parah gitu ya Dan mencret atau di area parah kucing ini kan Itu bisa membuat kucing ini semakin drop imunnya Semakin lemas tubuhnya Itu yang membuat dia semakin rentan Atau membuat kucingnya lebih gampang mati begitu guys ya Dan untuk informasi soal pengembatan mencret pada kucing Baik disebabkan oleh virus ataupun bakteri Udah banyak saya share ya Silahkan kalian scrolling aja di video-video sebelumnya ya Karena kita gak bahas cara pengembatan di kali ini ya Terus yang ketiga Jangan memandikan kucing yang lagi demam guys Ini juga sering banget kejadian Manusia pun sering ya Anaknya lagi demam Dimandiin ujung-ujungnya panasnya Masuk ke dalam gak keluar panasnya Karena panas tubuh ini kalau gak keluar Itu bahaya banget guys ya Bisa mengacang nyawa gitu ya Sekotor apapun gimana pun Joroknya biarin aja Kalau mau juga dilap-lap aja dulu Pakai air angin Pakai lap air angin Terus langsung dikeringin lagi ya Gak usah lah terlalu berlebihan banget Sampai basah banget gitu ya Hanya sekedar kita pengen dia terlihat wangi dan bersih Tapi resikonya itu gak sebanding nyawa taruhannya ya Berbahaya bisa mengancam nyawa si kucing Dan membuat demamnya semakin parah Nanti kucingnya juga akan stres Stres juga membuat kondisi penyakitnya juga semakin parah Begitu ya Untuk tahu kucing demam atau enggak Ya bisa dicek dengan kupingnya Kalau kupingnya panas banget Angetnya seperti biasanya Itu indikasi mereka demam Atau lebih akurat harus pakai termometer ya Soal termometer juga udah pernah saya bahas di minus sebelumnya ya Silahkan dicek aja ya Terus yang keempat Jangan memandikan kucing yang lagi kena virus Virus apapun itu ya Parlekopenia, virus kalisi Apa aja lah semua virus kucing gitu ya Kalau udah terdeteksi seperti gejala-gejala virus Dan kucingnya juga misalkan udah dites Udah di diagnosa juga virus gitu ya Jangan pernah dimandikan Apapun kondisinya guys Karena untuk melawan virus ini Kita butuh daya tahan tubuh atau imun Hanya imun yang bisa melawan si virus ini Membuat tubuhnya bertahan Dan akhirnya virusnya kalah Kan begitu kan Jadi yang harus kita lakukan untuk melawan virus ini Seperti yang udah sering saya bahas Bahwa kita harus meningkatkan imun tubuh si kucing Karena melawan virus ini ya dua begitu ya Imun yang menang atau imun yang kalah Kalau imun yang menang kucingnya sembuh Kalau imunnya kalah dengan virus itu nanti Kucingnya gak sembuh atau gak selamat Begitu ya Karena lagi-lagi memandikan kucing ini Bisa menurunkan imunnya Apalagi dia stres Apalagi kondisinya dia ada demam Ada mencret Ada diare Ada flu gitu ya Yang dimana itu semua adalah gejala-gejala Si virus-virus tadi Justru itu membuat kucingnya akan semakin parah Kalau dimandikan Membuat imun tubuhnya semakin lemah Begitu ya Dan akhirnya kalah Dan akhirnya gak selamat ya Pokoknya jangan dimandikan kalau kucing lagi kena virus ya Virus apapun ya Terus yang terakhir yang kelima Jangan memandikan kucing yang baru saja Habis kawin atau kucing lagi hamil Begitu ya Walaupun banyak juga yang memandikan kucing yang lagi hamil Dan sehat-sehat aja Tapi banyak juga kejadian dimana Kucing yang hamil Kucing yang habis kawin Dimandikan justru janinnya keguguran Atau bayinya keguguran Dan bisa juga mengancam nyawa si induknya ya gitu ya Jadi sebaiknya jangan memandikan kucing yang lagi hamil Atau habis kawin ya Kondisi lagi hamil lagi itu lagi isi gitu Jangan dimandikan ya Karena resikonya gak sebanding dengan mandi itu Maksudnya kita cuman mandiin biar bulunya keliatan megar Bersih gitu ya Kita mandiin cuman karena kita pengen diwangi Tapi resiko yang dipertaruhkan dalam memandikan ini Adalah janin si kucingnya Bayi si kucingnya Juga induknya ini Bisa jadi taruhannya gitu guys ya Karena itu tadi seperti yang saya bilang Memandikan kucing ini bisa membuat kucing stres Bisa juga menurunkan daya tahan tubuhnya Menurunkan imunnya Yang akhirnya kucingnya ngedrol Dan yang terburuk adalah bisa membuat kucing ini keguguran Mending kalau keguguran anaknya keluar Bayinya keluar Kalau gak keluar itu nanti harus operasi loh guys Misalkan mati di dalam itu ya Banyak kejadian itu harus operasi gitu ya Dan itu bisa mengancam nyawa si hidupnya juga ya Cuman gara-gara kita mandiin Cuman gara-gara kita egois Pengen kucingnya tuh kayak boneka gitu Enggak ya Ingat kucing ini makhluk hidup Bukan boneka gitu ya Ya wajar aja kalau misalkan ada bau-bau Ada kusur-kusur Ada saatnya dia performanya maksimal Ada saatnya performanya gak maksimal Auk-aukan ya wajar-wajar aja ya guys ya Oke gitu guys ya Balik lagi ke kalian masing-masing aja Terima kasih yang udah nonton Kalau ada yang mau ditanyakan Ditambahkan atau kalian mau bercerita soal kucing kalian Silahkan corak-corak aja di kolom komentar Bebas asal sopan ya Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Bye-bye guys